Intro Hingga Rabu Siang sekitar 5.000 lebih pencari kerja mendatangi Bursa Kerja atau Jover di lapangan Perwata Sari Kabupaten Cianjur, Rabu Siang Bursa Kerja atau Jover itu sengaja diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur selama 2 hari Hal itu dilakukan selain untuk mengurangi tingkat pengangguran juga mendorong penyerapan tenaga kerja dengan penerimaan secara transparan Meski harus mengantri dari pagi hingga siang, para pencari kerja rela berdesakan dan berpanas-panasan untuk mendapatkan pekerjaan Dengan adanya Jover, para pencari kerja merasa terbantu bisa melamar di beberapa stand perusahaan yang sudah disiapkan Para pencari kerja mengaku, selama 2 tahun kebelakang untuk mencari pekerjaan di Cianjur lumayan susah, perlu kesabaran yang cukup Sementara itu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, Menjelaskan, Jover itu bertujuan selain untuk mengurangi tingkat pengangguran juga untuk mengantisipasi adanya pengutan liar dari beberapa oknum yang mengatasnamakan perusahaan tertentu Selain itu, dari jumlah kuota yang ada untuk Jover kali ini dibutuhkan sebanyak 3.500 orang karyawan dari 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur Jumlah kuota tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu Kalau tadi saya berdasarkan nomor akun yang dilihat dari depan, jam 6.30 itu sudah 5.000 yang masuk Ini ada beberapa perusahaan yang ada di? Ini yang berpartisipasi 30 perusahaan Dan memang deteksi pasti dipastikan mereka terima kerja atau masih nanti diseleksi lagi? Ini kan mekanik perusahaan soal seleksi ya, yang penting mereka dari 30 perusahaan itu membuka lokasi sekitar 3.500 Dari data yang ada hingga Rabu siang jumlah pencari kerja saat ini sudah mencapai 5.000 lebih Dan diperkirakan tingkat pencari kerja akan terus bertambah hingga Rabu sore Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!